Berharap kepada masyarakat di Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Celegon untuk memilih saya, nama saya Insinyur Timbul Singaga Imhum, nomor tiga, jadi lihat nanti kertas suara yang kuning itu untuk delivery, dan itu kemudian lihat nanti partai, yang pertama partai nomor tiga PDP, kemudian dari PDP itu lihat nomor tiganya, kan itu tiga tiga gitu aja, tiga tiga, tiga tiga, pas kan itu kan tiga tiga, kemudian coblos nomor tiga atau nama saya, oke, saya kira itu. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, kembali ketemu dengan kami, Lugas TV dalam program SIDAK seputar informasi dunia politik, tentunya lebih hangat-hangat nih, karena dua hari lalu, debat Capres juga menghangat di seluruh Nusantara. Tentunya kali ini dalam program SIDAK, narasumber kita salah satu talon legislatif menuju ke Senayan, DPRI, tentunya dari Partai PDI Perjuangan, yaitu nomor urut tiga, dan beliau juga nomor urut tiga dari Dapil 2 Banten, yang meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Telegon. Siapa beliau? Yaitu Insinyur Timbul Sinaga Emhom. Tentunya tema yang kami bawa, karena di Sepanduk-Sepanduk Balihonya, di tiga wilayah ini sudah ada nih, sudah bertebaran ya, ada bahasa Maju Bersama. Tentunya nanti kita tanya, kita gali ya. Tema kita, intip, disimisi slogan Maju Bersama, sosok Timbul Sinaga, melangkah, menuju Senayan. Lebih enak saya panggil abang ya. Apa kabar bang Timbul? Baik. Oke, terima kasih nih, dari Tangerang langsung nih bang ya. Terima kasih undangan kita, Lugas TV. Santai bang, kita santai. Pertama, silakan menyapa sahabat Lugas TV. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita, salam. Selamat bertemu dengan Lugas TV. Pada hari ini, kita bisa bertemu, mudah-mudahan keadaan sukses, sehat selalu di tahun 2024 ini. Oke, bang tidak santai bang. Kalau nggak salah, kami udah pernah mengintip di beberapa di Google, bahkan kita juga pernah meliput sosialisasi daripada bang Timbul. ASN, pensiunan ASN di Kementerian Hukum dan HAM. Tentunya sebelum saya gali nih, seperti nama media kita, Lugas. ASN, apa yang melantara-melantara belakangi bang Timbul masuk ke dunia politik? Baik, pertama-tama saya akan jelaskan selama 32 tahun ya, selama 32 tahun aktif sebagai PNS di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, khususnya di bidang kekayaan intelektual. Oh, kekayaan intelektual. Seperti kita ketahui, kekayaan intelektual itu punya bidang yaitu yang menangani patent, merek, hak cipta, desain industri, dan indikasi geografis. Jadi ada beberapa regime yang ada di kekayaan intelektual itu. Nah, khususnya saya menangani di bidang patent. Hak patent? Hak patent. Seperti kita ketahui, patent itu terkait dengan teknologi. Jadi saya masuk mulai tahun 1991, kemudian kita mulailah, dimulailah, justru dengan undang-undang patent waktu itu. Nah, kemudian sebagai staff, pemeriksa patent, kemudian kasudin pemeriksa patent, sampai tidak terupaten. Nah, dari pengalaman selama 32 tahun itu, banyak hal-hal yang kita jumpai terkait dengan pengembangan atau kemajuan beberapa negara diakibatkan oleh penguasaan teknologi. Jadi, kita diundang, misalkan ada setiap tahun itu, ASEAN Group. Nah, kita diskusi bagaimana perkembangan Singapura, bagaimana perkembangan Malaysia, kemudian misalkan Asia Pasifik, kemudian Uni Eropa, kemudian Amerika. Nah, kita diundang. Jadi kita dibiayai malah. Nah, dari pengalaman-pengalaman negara-negara luar itulah, saya khususnya pribadi, banyak mengetahui terkait dengan teknologi. Intinya adalah, suatu negara maju, suatu negara sejahtera, apabila mereka menguasai teknologi. Itu intinya. Nah, dalam pikiran saya, dan juga dalam tugas saya, saya berusaha bagaimana Indonesia ini menguasai itu. Kalau tidak menguasai, ya seperti sekarang ini, kita masih dikuasai oleh asing. Semua yang kita pakai teknologi buatan asing. Kita, KKN Alam kita luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat kaya. Dari mulai Aceh sampai Papua, luar biasa. Istilah saya, tidak ditanam, tumbuh. Tidak ada negara di dunia ini yang sekaya alam Indonesia ini. Tidak ada. Saya sudah jalanin itu ASEAN. Coba kita lihat. Cina, Jopang, Korea, Uni Eropa. Bahkan di negara-negara tertentu, misalkan, 6 bulan musim dingin. Artinya 6 bulan itu mereka tidak bisa kerja maksimal. Indonesia 12 bulan itu bekerja maksimal. Matahari bisa. Kekahin alamnya luar biasa. Pertanyaan, kenapa kita begini? Artinya ada yang belum pas. Yaitu apa? Teknologi. 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 Nah, jangan dianggap teknologi itu sesuatu hal yang luar biasa. Tidak. Teknologi itu adalah alat. Produk, proses, komposisi, permula, metode. Itulah yang teknologi. Nah, itu yang berlatar belakang saya. Ketika saya pensiun. Di Maret 2022. Saya merasa, ini bangsa aku ini masih butuh orang-orang yang katakanlah minimal menuarakan. Supaya kita bisa menguasai teknologi. Jadi bangsa yang besar itu harus menguasai teknologi. Ketika pensiun dari kementerian yang tentu hak patent yang membidangi teknologi. Ilmu yang didapat selama di ASN mau dicerahkan di gedung Senayan. Kayak-kira gitu. Bang. Betul. Wow, luar biasa. Merumuskan teknologi ketika duduk di sana. Wow, luar biasa. Oke. Tadi sudah ceritakan secara singkat ASN. Sampai pensiun di 2022. Apa makna dari slogan maju bersama? Lalu visinya apa nih bang? Dibawa kepada masyarakat. Khususnya ada Pil 2 Banten nih. Nah. Tentunya sesuai dengan konstitusi dan undang-undang dasar 45 kita. Bagaimana negara bertanggung jawab kepada semua kehidupan masyarakat. Kan itu. Bagaimana misalkan negara bertanggung jawab pendidikan, kesehatan, hak hidup. Kan itu. Artinya cita-cita pendiri bangsa atau cita-cita bangsa ini bagaimana kita maju bersama. Bukan terjadi gap. Satu sisi orang sangat berlebihan, di sisi lain orang makan aja susah. Kan itu kan. Nah. Di satu sisi ini punya hak yang sama. Kan. Punya hak yang sama. Nah itulah yang kita coba. Kan itu kan. Melalui instrumen-instrumen. Instrumen apa? Banyak pendidikan, kesehatan. Kan itu kan. Nah kemudian sumbernya manusia. Makanya kita buat menjadi visi kita adalah maju bersama. Alangkah indahnya kalau kita sama-sama maju bersama. Menikmati situ. Dan bisa kita lihat misalkan negara-negara yang maju bersama. Contoh Swiss. Kan itu. Mereka merasakan semua. Mereka merasakan semua. Ini yang saya kira salah satu yang kita rindukan. Kan itu. Peraturan, regulasi, apapun itu adalah hak bersama. Ya. Tidak ada diskriminasi. Inklusif. Bukan eksekutif. Tapi inklusif. Bersama-sama. Itulah tujuan kita. Kan itu. Nah itu bisa kita mulai apabila tentu imimpen itu punya jiwa yang tulus. Tulus dulu. Bersih. Ya kan? Dan punya kemampuan, kompetensi. Kan itu. Itu yang kita harapkan. Oke luar biasa. Maju bersama. Tidak ada gap di antara masyarakat. Karena punya hak yang sama. Untuk menikmati. Tapi dibungkus dengan harusnya teknologi harus maju. Oke luar biasa. Menjadi kader partai PDIP. Yang akan maju di Pilek di 14 Februari 2022. Dari Dapil 2. Tentunya sudah melakukan sosialisasi. Di tiga Dapil ini. Nah. Apa yang bapak lihat kekurangan di wilayah Dapil ini? Abang lihat ya. Seperti di bidang kesehatan tadi sudah disinggung. Pendidikan. Pengangguran dan sosial. Bisa diceritakan secara gramplang. Dan dipahami ke Dapil 2 Banten ini. Selama Bang Timbul berkeliling. Apa yang dilihat kesenjangan di beberapa bidang ini? Tempat tinggal saya kan Provinsi Banten. Jadi saya tinggal di Kota Tangerang. Provinsi Banten. Jadi saya kira Banten ini bukan lagi hal yang apa namanya asing. Tapi sudah bagian daripada kehidupan saya. Artinya merah, celegon, serang kan itu. Itu sudah bagian daripada bagian kita. Kita sudah mengetahui masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat. Adanya misalkan pendidikan yang selama ini masih jauh dari apa yang kita harapkan. Contoh misalkan dari sisi infrastruktur banyak sekolah yang infrastruktur gedongnya juga belum sesuai dengan. Bangunan sekolah? Bangunan sekolah. Akanlah dari sisi burunya kan itu. SDM? SDM kan itu. Kemudian juga dari sisi substansinya, silabusnya dan kualitasnya. Kan itu. Nah, tapi di sisi lain, pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran 20% untuk pendidikan. Nah, belum lagi APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Kota. Kalau 20% menurut Bang Timbul sudah cukup besar gitu, Bang? Luar biasa. Tapi kalau setiap PPD pendapatan baru masih ada uang buku seragam segala macam. Bisa dijenaskan secara singkat dulu, Bang. Nah, di situ. Jadi artinya tidak sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ada apa? Pengawasannya ada di DPR, Bang? Betul. Satu, fungsi daripada Dewan itu adalah pengawasan. Nah, di situlah kita harapkan nanti bahwa ketika kita mudah-mudahan masyarakat bisa memilih kita, itu kita fungsikan. Kan itu. Anggaran-anggaran katakanlah yang sudah disiapkan oleh pemurintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, itu harus butuh-butuh sampai kepada... Tepat sasaran. Tepat sasaran. Oke, itu persoalannya itu. Tepat sasaran. Nah, kemudian misalkan, banyaknya yang belum lulus SMP, SMA. Kan itu. Di satu sisi ada wajib sekolah yang... Ya, 9 tahun. 9 tahun. Tapi kok kenapa? Ada apa? Kan itu. Nah, pengalaman saya bahwa bukan hanya dibantin sebetulnya, ya, tapi tentu bantin menjadi prioritas kita dulu, kan. Pengalaman saya, setelah Direktur Patin saya, kan saya dimutasi menjadi Direktur Instrumen HAM. Oke. Kan itu. Nah, saya melihat beberapa provinsi dan kabupaten kota, misalkan di NTT, kan itu kan, bahwa di sana sangat banyak yang tidak lulus SMP. SMP lho. Makanya mereka migran. Banyaklah TKI-TKI. Ke Malaysia, ke Hongkong. Kan gitu. Tapi ketika saya tanya Bupatinya, kenapa terjadi begitu? Nah, kami waktu itu menawarkan, kan, Pak Bupati, coba buat peraturan daerah atau peraturan Bupati. Ya. Yang mewajibkan umur 19 tahun ke bawah. Atau menikmati pendidikan. Wajib lulus SMA. Wajib lulus SMA. Oke. Kenapa? Kalau sudah lulus SMA, minimal dia punya sebuah ijasa yang bisa dia tawarkan untuk, ya, untuk bekerjalah. Nah, ini mah security. Kan itu kan, di pabrik, misalkan. Atau operator. Ini kan di Bupati, ini kan banyak industri. Kan itu kan. Tidak lagi hanya tenaga kerja yang, katakanlah, menjadi, ya, sangat bawah. Kan itu kan. Nah, kemudian yang kedua yang paling utama adalah, Ketika dia lulus SMA, maka pola pikirnya itu pasti berbeda dengan yang tidak lulus SMA. Pola pikirnya itu, cara hidupnya itu, kualitas hidupnya itu, pasti jauh berbeda. Kan itu. Makanya kita minta buat peraturan Bupati. Kalau peraturan Bupati, kalau peraturan kadangkali terlumpuh politis. Kan itu harus dibahas di PRD, ya. Tapi kalau peraturan Bupati, ya kan, saya kira satu hari tanah tangan selesai. Yang intinya wajib. Wajib, ya. Nah, kalau ada wajib, berarti ada sanksinya. Ya. Jangan ada kata-kata wajib diregulasi, tapi ketika dilanggar, biasa-biasa, jangan. Itu percuma. Banci itu namanya. Polis tiba bahasa hukumnya. Kan itu kan. Makanya ada sanksinya. Sanksinya apa? Yang tidak lulus ditangani oleh pemerintah daerah. Langsung dia berlali. Dan itu memang sesuai dengan konstitusi Indonesia. Pendidikan itu adalah tanggung jawab negara. Kan itu. Nah, itu yang kita dorong nanti. Kan itu. Nah, untuk dibantin ini, usulnya. Saya ingin selegon. Itu di bidang pendidikan? Pendidikan. Kalau kesehatan, Mbak Timur? Sama di bidang kesehatan. Oke. Kalau kita lihat realita di lapangan. Kan itu kan. Walaupun sebetulnya undang-undang kesehatan itu kan. Sudah tidak lagi mewajibkan. 10 persen. Kalau undang-undang kesehatan yang lama kan 10 persen. Tapi sekarang itu tidak lagi. Dia ada kata-kata diwajibkan. Tapi, bermanfaat yang kita dengar. Walaupun tidak dibuat di situ, tapi lebih dari situ. Ya, mudah-mudahan. Kan itu kan. Nah, artinya. Bagaimana misalkan masyarakat bisa menikmati kesehatan yang katakanlah yang memang menjadi kewajiban negara. Di puskesmas. Sama infrastruktur puskesmas. Masih jauh dari apa yang kita harapkan. Kemudian dari sustansinya. Dokternya. Apakah sudah terpenuhi? Misalkan, satu dekter umum untuk sekian orang masyarakat. Ada itu. Peraturannya itu. Oke. Apakah sudah mencapai hari itu? Sudah mencapai sampai satu. Kemudian dokter anak. Kemudian untuk spesialis. Spesialis. Kan untuk misalkan ibu-ibu. Melahirkan. Nah, untuk yang lain-lain. Apakah itu sudah? Karena kalau dari sisi regulasi pemerintah pusat, itu sudah diharuskan. Pertanyaan. Kita pangan bagaimana? Kan itu kan. Vaksinasi sudah berjalan? Enggak. Kan itu kan. Nah, itu yang saya duga. Ini menjadi tugas kita ke depan. Kan itu. Bagaimana kita bergurus sama. Bergurus sama dengan katakanlah siapa yang punya tugaslah di dalamnya. Jadi ada sinergitas. Kan itu kan. Kita bukan mencari kesalahan. Ya kan. Tapi kita mari bersama-sama. Kan itu. Sehingga dengan demikian. Kan hal-hal yang tadi kita katakan. Misalkan di bidang pendidikan. Bidang kesehatan. Ini bisa teratasi. Kan itu dengan pendekatan pendekatan. Bang, saya potong bang. Ini tentang kesehatan nih. Program Kementerian Kesehatan itu memang digalakkan semua pemerintah daerah itu untuk BPJS. Tentunya persoalan yang dialami masyarakat ketika masuk ke rumah sakit. Menggunakan BPJS tanda kutip selalu di anak terikat. Ketika abang jadi disenai nanti. Bagaimana gebrakan abang terkait hal-hal keluhan dari masyarakat ini terkait BPJS yang kurang begitu melayani dengan baik dibandingkan umum. Saya kira kita akan bisa belajar dari negara-negara tetangga lah. Kan itu. Jadi makanya kita katakan semua di negara-negara tetangga. Begitu itu sudah ada. Coba. Bayangkan lah. Malaysia itu. Kesehatannya luar biasa. Kenapa kita tidak mau belajar dari situ. Siap. Setuju. Apa susahnya gitu. Itu yang kita anggap ya Pak. Sorry. Saya juga bagi pemerintah dulu ya. Saya dulu saya katakan begitu. Kalau kita mau maju kita tinggal lihat negara mana yang bisa kita tulis. Contoh misalkan bilang kesehatan itu. Oke kita list. ASEAN dulu misalkan. Negara mana yang bisa kita. Sebagai acuan lah ya belajar dari situ. Jangan malu kita. Dulu negara Malaysia belajar pendidikan ke Indonesia. Ini ketinggalannya bang ya. Pertanian sawit mulai dari kita. Kenapa kita tidak mau belajar dari misalkan negara yang sudah ini. Siap. Karena saya pengalaman saya di bidang dipaten begitu. Cina dulu sangat jauh. Tapi ketika mereka belajar meniru istilah mereka di bidang teknologi dari Eropa dan Amerika. Sekarang di bidang teknologi mereka sudah kuasai. Nah sama dengan ini misalkan. Nggak usah jauh jauh Malaysia kok udah bagus kok. Manajemen rumah sakitnya cuma. Fasilitas itunya sudah. Nah kenapa kita tidak mau belajar. Jadi makanya sebetulnya saya tidak setuju. Kan dengan undang-undang kesehatan yang membebaskan dokter asing masuk. Mereka sakit asing masuk. Seolah-olah kita tidak mampu. Kan itu kan. Kalau itu menjadi solusi. Saya kira ya siapa pun tahu. Siapa pun tahu. Oke menarik. Kalau berbicara pengangguran di Banten ini khususnya nih. Industri banyak. Mungkin Bang Timbul ketiga solusiasi paling ada masyarakat. Bagaimana nih pekerjaan nanti gimana nih. Saya lihat pengangguran cukup tinggi nih di Banten. Apa nih. Yang bisa ditawarkan ke masyarakat Banten dan Pil 2 ini Bang. Terkait pengangguran ini Bang. Nah jadi tadi kita kan salah satu yang menjadi visi kita kan. Misi kita adalah meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan. Dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Persoalan itu adalah karena rendahnya sumber daya manusia. Oke. Di satu sisi kan itu kan badan latihan kerja BLK. Itu di kota Serang luar biasa. Iya. Kan itu. Nah artinya fasilitas ada. Kenapa SDMnya rendah. Berarti ada yang masalah. Oke. Nah ini yang kita lakukan nanti ketika saya katakanlah dipercayakan. Kita akan coba lakukan edukasi-edukasi pelatihan-pelatihan. Kan itu. Jadi kita gak usah muluk-muluk. Gak usah kita penyidikan pelatihan yang high tech-high tech itu. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh. Kan itu. Ini kan daerah industri. Iya. Kan itu. Kita kerjasama dengan industri. Misalkan tahun 2024-2025. Mereka yang membutuhkan teknik kerja bidang apa saja. Operator apa saja. Misalkan operator dibilang pompa. Ya kan. Operator dibilang ini. Oke. Itu kita latih. Kan. Di BLK barangkali ada itu. Iya. Balai latihan kerja. Kita lakukan pelatihan-pelatihan. Kan itu. Sehingga dengan demikian. Kan. Ketika industri membutuhkan. Ini sudah siap. Jadi jangan. Komunikasi antara industri dengan masyarakat. Dimantin ini. Selama ini. Selama ini. Selama ini. Permasih yang ke kita. Itu tidak ada. Harusnya. Itu dilakukan. Kan ada dinas tinggal kerja. Semua kebutuhan daripada industri. Dinas tinggal kerja harus tahu dong. Dan dinas tinggal kerja harus menyampaikan itu kepada masyarakat. Kan. Dan juga instansi lain. Misalnya. Pendidikan SMA. SMK. Kan itu kan. Bahkan perguruan tinggi. Kan itu. Nah ini kolaborasi yang seperti ini. Yang dibutuhkan. Kan itu. Itulah salah satu tugas kita ke depan. Pelatihan-pelatihan yang katakanlah informal. Ada yang non-formal. Kan itu. Contoh misalkan. Ibu-ibu. Kita lakukan pelatihan. Kan. Bagaimana bisa membuat makanan kuliner. Tukang jahit. Salon. Sehingga ibu-ibu jaga anak di rumah. Tapi bisa menghasilkan. Siap. Kan itu kan. Nah itu kan gak susah-susah banget kok. Intinya. Menciptakan SDM yang unggul. SDM yang unggul. Ketika masyarakat sudah mempunyai SDM yang unggul. Tentunya maju bersama. Maju bersama. Gitu. Iya bener. Oke. Luar biasa. Sahabat Lugas TV. Bang Timbul ini sosok ASN. Pensionan dari Kementerian Hukum Dalam. 32 tahun di Kementerian. Di ASN lah. Tentunya bagian daripada pemerintah. Saat ini. Beliau mau mencoba di 2024. Ilmu yang dia punya. Yaitu tentang teknologi. Dikatakan kalau bangsa teknologinya gak maju. Bahwa bangsa itu. Bisa dikatakan lambat perkembangannya. Dengan punya ilmu tentang teknologi selama di ASN. Akan maju di gedung Senayan. Tentunya kita akan gali lagi nih. Apa terkait tentang korupsi. Bang Timbul. Tidak rahasia umum lagi nih bang. Anggota legislatif baik di daerah maupun di pusat. Bahannya yang tak ada kutip kena OTT lah korupsi. Apa pendapat bang Timbul terkait dengan korupsi. Nah jadi. Ya itulah salah satu penyakit bangsa. Jadi kan saya katakan kan tidak mengosai teknologi. Nah tapi ada juga yang kedua adalah korupsi. Kan itu. Itu penyakit. Yang membuat suatu negara hancur. Tapi kalau SDM tanggul kayaknya korupsi minim kali ya. Kalau SDMnya udah ini. Enggak juga kalau ada SDMnya bagus. Tapi kalau SDMnya juga korupsi sama juga. Iya apa pendapatnya korupsi ini. Nah itu yang kita katakan itu. Kan teknologi lemah kemudian korupsi itulah persoalan bangsa kita ini. Kan itu. Jadi. Kita coba belazer. Kan itu. Kenapa kita selalu bolak-balik. Kan itu. Ketika reformasi 98. Kan salah satu. Yang dihasilkan itu adalah. Supaya ada KPK. Iya. Kan itu kan. Karena apa. Karena instansi yang ada. Kan tidak mampu. Pada saat itu kalau gak salah ombudsman ya. Bukan tidak mampu. Iya. Itu kepolisian. Kepolisian ya. Tidak kesehatan. Gak mampu kan. Maka dilahirkanlah KPK. Belajar kita dari luar negeri. Kan itu yang saya katakan tadi kan. Oke kita di Hongkong. Iya. Oh disana dibentuk lembaga independen. Iya. Kan itu. Iya kan. Hongkong itu. Zaman itu loh. 97-98 kan. Nah jadi bagaimana kita. Oke kita bentuklah. Iya. Itulah komisi. Pemerintah Salwa Komisi. Yang independen dan mandiri. Iya. Kan itu. Anggaran pendapatan belanja negara PBM diberikan untuk anggaran KPK. Tapi dalam tugas pengangkatan dan pemberhentian semuanya. Semua mandiri. Ketika itu kan berjalan dan lumayan. Tapi ketika ada niat dan sudah dilaksanakan. Revisi undang-undang KPK. Dimana menjadi ASN. Ini kan sudah langkah mundur. Tadinya awalnya mandiri ya. Mandiri. Independen. Karena tidak mampu yang kawan-kawan saya ini juga kan. Oke siap-siap. Nah sekarang kok dibuat lagi ASN. Ya berarti balik lagi ke 0. Siap. Nah itu yang pertama. Yang kedua. Coba kita lihat. Cina. Kan. Cina itu. Partai Tunggal. Iya. Partai Komunis. Komunis. Kalau orang-orang Partai Komunis yang mau. Korupsi. Iya. Mau kaya berat. Peluang ada. Wih luar biasa. Tampak. Tapi demi kepentingan masyarakat Cina. Kan ibu. Buat peraturan. Kalau korupsi tembak mati. Pertanya. Indonesia kenapa gak bisa. Kita. Demi dari satu. Artinya. Harusnya ada oposisi. Harusnya bisa mengontrol. Di Cina gak ada lho. Cuma satu. Tapi. Demi nasionalisme. Mereka. Untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Mereka tidak macam-macam. Bahkan. Buat regulasi. Korupsi tembak. Itu persoalan kita. Jadi. Ya saya mengatakan. Ya kembalikan. Itu informasi 98 itu apa. Mendiri independen. Fungsikan. Pilih yang betul-betul bersih. Tulus. Jadi ditanya kan. Bagaimana. Siapa. Yang bisa. Membuat. Bangsa ini bagus. Korupsinya. Nampak. Pilih. Dari satu. Yang bersih. Tulus. Tidak macam-macam. Tidak ada kepentingan. Itu saja. Wow luar biasa. Itu saja. Pucuknya. Pucuknya dilihat sosoknya. Kenapa. Kalau bangsa Indonesia. Nampak. Kalau sudah di atas bersih. Di atas. Semua ini di bawah bersih. Oh luar biasa. Saya pengalaman saya. Siap. Saya 12 tahun. Saya direktur. Saya 12 tahun direktur. 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 Atur. Wah. Atur lah itu. Apa linda. Di Indonesia. Di atas. Tapi kalau di atas. Sudah bersih. Semua itu yang di bawah itu. Tidak bisa macam-macam. Oke. Itu Indonesia. Sebetulnya paling gampang Indonesia ini. Paling gampang. Ketika pemimpin yang di atas bersih. Bersih. Tulus. Tulus. Tidak ada kepentingan. Oke. Merah putih. Nasionalisme ini semua. Untuk bangsa dan negara. Saya yakin Indonesia cepat maju. Intinya bang. Bang timbul terkait korupsi. Dan harga mati. Harga mati dong. Harga mati. Luar biasa. Oke. Kita lanjut bang. Sambil minum bang. Iya. Oke. Sahabat Lugas TV. Kita akan tanya lagi ada beberapa. Pertanyaan lagi. Tentunya kita udah tanya tadi. Kiriman titipan dari netizen ke saya. Coba tanya bang. Terkait korupsi apa tanggapannya. Korupsi. Harga mati. Ya bang ya. Oke. Siap. Janji politik apa yang bisa diharapkan masyarakat. Jika duduk nanti di Senaim bang. Dimana pengalaman jika sudah duduk bang. Terkesan lupa bang. Akan janji-janji saat sosialisasi bang. Nah jadi yang pertama tentu kalau kita sudah dipercayakan oleh masyarakat DAPIL 2 ini dan terpilih mudah-mudahan pertama tentu bisa kita lakukan persoalan-persoalan apa yang terjadi di DAPIL kita ini. Walaupun tadi saya katakan pendidikan kesehatan tidak hidup. Tentunya masih banyak bidang lagi. Harus kita detailkan. Detailkan. Kemudian yang kedua kita akan buat rumah aspirasi. Apaan? Rumah aspirasi. Oh rumah aspirasi. Kita akan tetap berhubungan dengan masyarakat di tiga kabupaten kota ini untuk menampung aspirasinya. Ketika nanti reses ataupun sebelum reses juga. Pasti turut-turut. Kita akan jumpai kemudian kita datangi. Jadi tidak lagi tidak seperti misalkan selama ini ya saya ingat menurut siapa ya. Ketika belum calik datang-datang terus ya kan kampanye tapi ketika sudah terpilih gak datang-datang. Kan setelah nanti mau dipilih lagi baru datang. Empat, tiga tahun setengah baru muncul lagi deh itu. Jadi kita tidak seperti itu ya kan kita terus ketemu dengan masyarakat. Karena memang tujuan saya kan tadi saya katakan tujuan untuk menjadi calik itu bagaimana untuk melakukan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Saya kira bisa dicek lah di Kemenkumham siapa saya. Siap. Coba 32 tahun, 12 tahun jadi aktur. Ada gak pernah saya dituduh korupsi. Dituduh macam-macam. Bisa dicek. Dan kemudian legesi saya apa. Jadi setiap posisi jawatan yang saya dapatkan punya legesi. Punya hal yang positif. Coba. Waktu saya dari turat cipta. Di undang-undang hak cipta waktu itu pas kita lakukan revisi. Kita bahas dengan DPR. Legisi saya disitu adalah membuat kan terkait dengan royalti. Royalti. Karena undang-undang lama ada peluang korupsi di sana. Bukan. Contohnya di royalti itu ya bang. Bukan. Di undang-undang lama royalti itu tidak diatur. Oke. Di undang-undang ini ya. Undang-undang lama. Oke. Tapi ketiga saya waktu itu 2009. Dan itu di. Direktur cipta. Kemudian kita lakukan revisi. Oke. Supaya royalti itu betul-betul dimiliki oleh para pencipta. Kreator. Oke. Ada ini suatu lembaga yaitu lembaga manajemen kolektif nasional. LMKN. Kita belajar ke Cepang sama Korea. Saya tugaskan itu. Staff saya. Coba kamu belajar. Dan saat ini sudah aktif? Sudah. Saya yang buat itu. Siap. LMKN. Cuma waktu itu ada perbedaan antara saya dengan pimpinan saya. LMKN itu harus independen dan mandiri. Oke siap. Kan itu. Kenapa? Kalau tidak mandiri. Ya jujur. Walaupun saya waktu itu pemerintah. Kan itu kan. Tapi kita pengalaman kita. Kalau yang didirikan pemerintah cenderung tidak berhasil. Kan itu kan. Nah. Coba Kadin. Iya. Kan. Itu berhasil. Karena memang mendiri. Iya. Nah. Tapi kalau didirikan oleh pemerintah. Cenderung tidak akan jalan. Cenderung. Oke. Makanya konsep saya waktu itu. LMKN itu adalah mendiri independen. Tapi datang pimpinan. Tidak bertinggul. Ini diangkat oleh menteri. Nah itu yang sekarang itu. Oke. Kenapa saya katakan waktu itu. Sebetulnya untuk bangsa Indonesia. Kan itu. Saat itu. Jambahkan sampai saat sekarang ini. Akcipta itu. Seperti ini. Kan itu. Itu menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Kan ini. Kalau bicara akcipta. Tidak harus SDM-nya yang serjana. Iya. Tidak harus dengan teknologi yang besar. Iya. Tinggi. Tidak dengan keuangan yang. Iya. Siapapun bisa. Tapi bisa menghasilkan. Menghasilkan. Intinya apa? Royalty kemudian pelindungan. Pelindungan. Dilindungi oleh negara gitu loh. Siap. Kan itu. Jadi itu. Itu lagi sih saya diakcipta. Bahkan istilah saya. Itu di LMKN. Oke. Istilah saya itu. Kemudian. Waktu saya di Jaduk Terupaten. Kan itu. Saya buat 12 pasal merah putih. Termasuklah pasal 20. Intinya adalah ketika ada patent amerika di Indonesia. Wajib dibangun pabrik. Kan itu kan. Untuk terjadi transport teknologi. Penerapan teknologi kerja. Kan. Keseimbangan hak dan kewajiban. Iya, iya, iya. Ada 2 pasal lagi. Kan. Dan waktu itu. Pembahasannya luar biasa. Semua dari luar. Tidak setuju dengan kita. Kenapa? Kepentingan mereka terganggu. Tapi saya bilang kepentingan kami. Sangat jelas. Kan itu. Tapi tau gak. Setelah undang-undang itu. Kan itu. Undang-undang cipta kerja dihapus. Jadi persoalan bangsa ini adalah masalah kepentingan. Kepentingan. Asing sangat mempunyai kepentingan di Indonesia. Itulah peran daripada sebetulnya orang-orang yang punya nasionalisme dan para putih. Kenapa? Indonesia ini sangat seksi di mata dunia. Semua ada kok. Semua ada. Jadi ini kepentingan dunia sangat luar biasa. Ketika kita katakanlah lemah. Ya itulah sekarang yang terjadi. Semua asing. Oke menarik itu. Semua asing. Coba. Nah itu legisih-legisih saya. Undang-undang patih. Ketika saya di apa? Di. Di. Itu instrumen HAM. Oke. Tidak ada orang dulu yang berani menelesaikan pelenggaran HAM berat masa lalu. Tidak ada yang berani. Tapi ketika saya. Saya tanya. Kenapa itu? Pak kalau dibicarakan pestol di atas meja. Loh kenapa? Udah tau kan maksudnya itu? Coba. Saya dekati. Di Menkopol Muka. Saya bicarakan. Kita solusinya bagaimana. Maka kita buat itu. Penelesaikan pelenggaran HAM melalui non-judisial. Melalui apa? Pemulihan. Itulah yang dilaksanakan oleh pemerintah Jokowi sekarang ini. Itu konsep saya. Urus saya. Itu di Lampau Talang Sari udah kita lakukan itu. Wow luar biasa. Udah kita lakukan. Pengadilan silahkan. Tapi non-pengadilan pemulihan. Korban harus dilakukan oleh negara. Apa itu? Sepuluh hak dasar. Kasih. Pendidikan, kesehatan, hidup, pengangguran, pekerjaan apa. Kita kasih. Dari mereka. Ya kalau mereka mengatakan. Sudah dia gak selesai. Ya sudah. Jangan dipaksa-paksa gitu loh. Harus pengadilan. Kan gitu kan? Artinya. Di Kementerian Hukum dan HAM. Bang Timbul ini. Di berapa bidang udah menjadi direktur nih? Hak cipta. Hak cipta direktur. Direktur keresahamanan promosi. Direktur Pak Paten. Wow. Direktur di Kementerian HAM. Empat kali. Empat kali. Punya legacy semua disitu. Punya legacy. Bisa ditanya. Dan tidak pernah membuat persoalan. Tidak pernah korupsi. Oke kalau masalah persoalan. Saya klik di Google. Kalau di Google itu kan pasti semua. Ya. Sejauh ini belum saya temukan. Ada link berita yang menceritakan atau mengabarin. Istri Ruk Timbul. Selama di Kementerian. Hukum dan HAM itu yang melakukan hal-hal yang negatif. Luar biasa. Kita lanjut Bang. Iya. Oke. Tentu nanti tentang pengalaman abang di ISN ini. Kita bikin khusus dulu Bang nanti. Apalagi kita undang. Beberapa. Ini untuk abang ngasih materi. Kayak kira gitu nanti Bang. Kedepannya Bang. Calon presiden dari PDIP adalah Bapak Ganjar Pranowo. Yang salah satu programnya yaitu KTP Sakti. Bisa dijelaskan apa keuntungan dari program ini Bang Timbul. Nah jadi saya kira kan. Dua hari yang lalu kita sudah melihat ya. Jebat Capris kan itu. Saya kira saya gak usah sampaikan lah. Kalau saya sudah jelas Pak Ganjar waput kan. Tapi kenyataannya seperti apa. Nah yang saya bisa katakan adalah. Sebetulnya membangun bangsa ini tidak sulit. Tidak sulit ya? Tidak sulit. Nangis saya kalau bicara misalkan. Kenapa kita begini gitu loh. Yang perlu apa. Bersih. 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 Tulus. Tulus. Jangan ada kepentingan macam-macam. Nah di antara yang tiga itu. Tapi kalau sudah masuk politik. Katanya ada kepentingan Bang. Makanya kalau dari yang tiga ini. Pak Ganjar 10 tahun DPR. 10 tahun jadi gubernur. Pertanyaan. Ada gak kasus atau masalah. Selama 20 tahun itu. Itu itu yang itu intinya dulu. Ada gak kasus. Jadi rekamnya. Jadi rekam. Kan itu kan. Bandingkan dengan yang dua lagi. Ya kan. Saya gak menyatakan. Tapi udah. Saya kira udah tau lah. Ada gak kasus. Pak Ganjar. 10 tahun DPR. 10 tahun. Jadi. Gubernur. Ada gak. Yang kedua. Dia rekam keluarga. Karena keluarga itu yang pengaruhi. Bibit bobot. Iya. Istri anak gitu loh. Dia dulu istri Pak Ganjar. Anaknya bagaimana. Ada gak calon-calon untuk bisa. Ya kan. Itu. Macam-macam. Artinya. Dari indikator-indikator itulah. Kan itu kan. Siapa yang harus kita pikir. Ya. Nah Pak Ganjar. Calon Presiden membuat program satu. Itu. Kartu. Sakti. Sakti. Kan. Kartu Sakti itu. Persoalan bangsa ini adalah masalah. Data. Data. Data kita. Contoh misalkan. Data petani. Yang subsidi. Kan itu kan. Itu sampai sekarang. Belum palit. Belum jelas. Belum jelas. Sehingga terjadi apa. Pupuk yang subsidi. Selalu kekurangan. Kenar datanya. Gak tahu kita bagaimana ini. Kan itu. Kemudian. Kan. Data yang lain-lain. Misalkan. Misalnya BLT. Bentuan. Tuna. Langsung itu kan. Kemudian juga yang lain. BPJS. Kan itu. Nah. Di dalam kartu sakti itu. Di situ semua sudah ada. Artinya ketika itu sudah. Kan itu kan. Data itu sudah pilot. Semuanya di situ. Orang misalkan. Petani yang untuk subsidi. Sudah gampang. Tidak bisa lagi. Oh saya. Petani. Kalau sekarang banyak mengaku-mengaku petani. Supaya. Pupuk subsidi bisa masuk. Dan. Pupuk subsidi itu masuk. Dan dijual lagi. Dijual lagi. Bukan untuk dia. Kan itu kan. Demikian juga yang lain. Misalkan. Itulah kegunaan KTB sakti itu. Salah satunya itu bagian. Tapi dengan proses data. Yang harus diperbaiki semua. Jadi tidak salah-salah. Dan proses data itu dimiliki oleh teknologi yang canggih. Ya teknologi yang canggih tadi. Salah satu Bang Timbul. Yang sudah akhirnya di sana. Itu yang kita tawarkan. Kenapa coba. Negara luar udah seperti itu. Siap. Apa susahnya. Kalau perlu misalkan teknologi kita beli. Ya kan. Gak sudik gitu loh. Jadi makanya saya pula. Sudah ada semua di dunia ini. Tinggal kita mau apa tidak. Oke. Teknologi. Persoalannya adalah. Kalau mengganggu kepentingan saya. Kementingan kelompok saya. Tunggu dulu. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Kementingan. Kementingan itu. Wah luar biasa. Jadi kalau Pak Gandir Pak Mahabut. Apalagi Pak Mahabut. Pak Mahabut coba. Menko Polhuka. P2 MK dulu. Coba. Jadi rekamnya ada gak masalah. Pernah anggota DVR. Ada gak ada masalah. Ketua MK. Ketua MK. Kan gak ada. Saya waktu di Menko Polhuka. Kan itu yang tadi saya bilang. Pelenggaran HAM-BARAT itu. Berapa kali kita mau. Komunikasi sama beliau. Oh iya. Siap. Kan itu. Tahu kita. Tulus. Tulus. Tulus membangun bangsa ini. Tidak ada macam-macam. Yang dua ini udah pas dong. Karena kalau yang lain. Coba dulu. Diat dulu lah. Kita tidak menjelek-jelekkan orang. Karena semua sudah ada. Sudah di rekam. Itu dari di Gogin. Di mana itu sudah ada. Tidak bisa kita buat-buat lagi. Sudah ada. Silahkan aja masyarakat. Google aja gitu ya. Timur sinaga misalkan. Pernah gak main perempuan. Main ini. Itu ada kok. Tidak bisa kita buat. Oh menarik nih. Nah nanti tim kreatif menunjukkan foto ini bang. Dari foto ini silahkan abang memberikan tanggapan terkait foto yang ditunjukkan oleh tim kreatif. Mungkin yang pertama. Silahkan bang. Tim kreatif. Yang pertama fotonya. Oke. Eh ya Menteri Hukum dan HAM. Ya. Pak Yasun Ngaloli. Apa tanggapannya bang? Ya beliau kan menteri selama yang luar biasa. Yang selama ini. Mungkin di atas abang ya kementerian hukumannya. Ya menteri saya. Pimpinan abang ya. Pimpinan saya lah. Saya dirjen baru beliau. Kebetulan juga senior saya beliau. Siap. Dari Medan. Jadi gak asing lagi lah. Bagi saya. Kan itu. Orang tulus? Ya tulus. Kan itu. Tentunya bersih dong. Sampai saat ini masih. Ya mudah-mudahan. Oke luar biasa. Yang berikutnya. Pak Ganjar. Pak Ganjar. Tadi abang udah bang Timbul udah menceritakan. Tapi secara senipikan sosok beliau ini seperti apa ini? Sosok beliau itu saya kira sosok yang betul-betul. Pemimpin. Pemimpin. Dan. Tulus. Bersih dulu ya bersih. Dan tulus. Itu yang utama. Ada di dia? Ada di dia. Bersih. Oke. Tulus. 10 tahun. Susunya di Jawa Tengah lah ya. Jawa Tengah. Karena. Coba dulu. Seorang gubernur itu. Itu kan banyak. Proyek. APBN, APBD. Weee. Ratusan mil lihat itu. Kaupatan kotak. Kaupatan kotak. Belum ada satu. Kita dengar. Iya. Teriak misalkan. Ya kan 5 tahun atau 6 tahun yang lalu mengenai Pak Ganjar. Iya. Waktu saya jadi begini kontraktor. Saya kasih kok. 10% misalkan. Ada. Dan kelihatan kok dari harta KKN beliau. Iya. Kemudian keluarga. Itu loh. Jadi kita bukan. Karena saya PDP kemudian mengatakan. Iya. Jadi kita harus bawa bangsa ini kepada yang maju lah. Yang bersih lah. Ya kan. Supaya jangan lagi mundur begini kita turun. Toba. Oke. Yang berikutnya. Nah ini. Ibu. Min. Kan itu. Dirjen. Dirjen kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual. Itu yang saya bilang Pak Paten itu. Iya. Sekarang dirjen beliau. Dulu sebetulnya asli beliau bukan dari KAI. Dari dirjen para turat perundang-undangan. Kan itu kan. Pernah jadi staff ahli. Iya kan. Tapi sekarang jadi dirjen KAI. Kan itu. Oke. Mungkin yang terakhir ini bang. Luar biasa. Sahabat Lugas TV. Banyak hal yang kita gali terkait sosok Bang Timbul Sinaga. Tentunya pertanyaan terakhir bang. Silahkan bagaimana caranya memilih sosok Isneruk Timbul Sinaga sahat di TPS tanggal 4 Februari 2024 bang. Silahkan nih bang. Bagaimana caranya nih. Jadi yang kami berharap kepada masyarakat di Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Celegon untuk memilih. Saya, nama saya Insinyur Timbul Sinaga M.Hum. Nomor 3. Ya nomor 3. Jadi lihat nanti kertas suara yang kuning. Itu untuk delivery. Kan itu kemudian. Lihat nanti partai. Yang pertama partai nomor 3 PDP. Kemudian dari PDP itu. Lihat nomor 3 nya. Kan itu tim. Tiga-tiga gitu aja. Tiga-tiga. Tiga-tiga. Tars kan itu kan tiga-tiga. Kemudian coblos. Nomor 3 ini atau nama saya. Oke. Saya kira itu permintaan. Saya tambahin ini bang Timbul. Partai PDP Perjuangan nomor 3. Abang nomor urut 3. Capres juga nomor 3 ini bang. Aduh luar biasa ini. Tiga-tiga-tiga. Oke. Sahabat Lugas TV. Luar biasa narasumber kita saat ini. Mudah-mudahan harapan beliau ingin maju di legislatif ya. Di 2024 tentunya. Dengan pengalaman yang dia miliki selama 32 tahun di ASN. Di Kementerian Hukum dan HAM. Tentunya mengharap kepada masyarakat khusus Dapil 2 Banten. Dan yang terakhir bang. Silahkan konsisten statement bang. Saya berharap bahwa yang pertama di dalam pemilihan tanggal 14 Februari 2004 ini. Kita masyarakat jangan salah pilih. Yang pertama untuk pemilihan presiden. Tadi kita katakan kita pilihlah presiden yang bisa membawa kemajuan. Kesejahteraan buat bangsa Indonesia itu. Lihat jejak rekamnya. Jejak rekam yang menurut kami dan menurut masyarakat. Bahwa calon nomor tiga yaitu Pak Ganjar Mampun. Adalah yang betul-betul bersih. Tulus dan bisa menghormati semua masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua. Dalam rangka pemilihan caleg. Kita berharap kepada masyarakat di Dapil 2 Banten ini. Untuk memilih. Saya. Nama Timbul Sinaga. Di sini Timbul Sinaga Hukum. Tadi saya katakan bahwa pengalaman saya. Sebagai PNS. Usnya di bidang teknologi. Saya akan berusaha untuk mengaplikasikan. Pengalaman-pengalaman saya. Usnya di Dapil 2 Banten ini. Jadi saya katakan bahwa. Misi saya adalah. Mengingkatkan. Kualitas pendidikan. Kesehatan. Dan sumber daya manusia. Dalam rangka. Menuju peningkatan kesejahteraan. Mari kita bersama-sama. Untuk bagaimana bisa. Masyarakat lebih sejahtera. Karena. Potensi. Banten 2 ini. Saya sudah melihat. Pertanian luar biasa. Industri luar biasa. Kan itu. Tinggal bagaimana kita bisa bersama-sama. Sinergitas. Bersama-sama semua masyarakat. Elemen masyarakat. Dan juga pemerintah. Untuk bisa. Meningkatkan semua apa yang kita tuju. Sekiranya demikian. Mudah-mudahan. Jangan lupa ke TPS. Pilihlah. Pak Ganjar. Pilihlah Timbul Sinaga. Sekiranya demikian. Terima kasih. Oke. Maju bersama. Slogan yang dia bawa. Tentunya berharap masyarakat Indonesia khususnya Dapil Dua Banten harus mempunyai hak yang sama. Maju bersama. Sebab itu beliau maju di kontestasi politik. Jangan lupa. Sebelum ditutup Pak Blankon. Tentunya partai nomor 3 yaitu PD Perjuangan. Ya kan. Nomor urut 3 juga beliau. Dan Capresnya juga nomor urut 3. Tentunya ini luar biasa. Mudah-mudahan. Terima kasih Bang Timbul. Terima kasih. Mudah-mudahan saat ini 35 hari lagi Bang. Untuk perjuangannya. Mudah-mudahan terus. Timnya sudah lengkap ya Bang ya. Sudah. Wah luar biasa. Salam buat timnya. Mudah-mudahan di tanggal 14 berkuali. Harapan abang dan doa abang sama tim tercapai Bang ya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Blankon untuk menutup. Baik. Terima kasih Bang Badia. Senaga. Sahabat tugas TV. Dimanapun Anda berada. Sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita di hari ini. Semoga semua menjadi inspirasi dan manfaat untuk kita semua. Di sini Pak Blankon menangkap beberapa benang merah. Podcast kali ini kebetulan Sinaga ditanya Sinaga. 32 tahun berpengalaman di ASN. Jam terbang yang cukup lama tentunya. 32 tahun mengabdi tentunya banyak tahu matri dan permasalahan khususnya dibilang teknologi. Teknologi dan industri lahir demi kesejahteraan masyarakat bukan sebaliknya. Dan yang terakhir. Teknologi dan industri bagai gula dan kopi. Cirelegon garis miring Banten terkenal jurnal industri. Namun pengangguran masih menjadi warna. Sosok insinyur timbul Sinaga. Maju timbulkan diri kesenayaan. Demi memperjuangkan masyarakat Banten untuk lebih sejahtera. Sampai jumpa di session yang akan datang. Sampai jumpa di session yang akan datang.